Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai oscilator bergandingan Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas oscilator pada gerak harmonik sederhana ya Seperti masa dengan pegas atau pendulum sederhana yang hanya memiliki satu cara untuk berosilasi Kemudian pada osilasi masa pegas atau pendulum sederhana Itu dia memiliki natural frekuensi atau frekuensi natural dan hanya bernilai satu Nah, kalau di bab ini kita akan membahas mengenai apa? Mengenai oscilator bergandingan Itu adalah oscilator yang terdiri dari dua buah pendulum Misalkan gitu ya Yang sedemikian hingga dihubungkan Energinya bisa ditranser antara satu dengan yang lain Dan dia akan memiliki frekuensi yang berbeda satu dengan lainnya Nah, ini kita sebut dengan normal mode ya Mode normal Atau normal frekuensi Nah, kemudian gerakan bergandingan ini juga sangat penting Karena dia oscilasi yang terjadi bisa bermacam-macam ya Misalkan ini ada masa satu, ini ada masa dua Masa satu ke kiri dulu, masa dua ke kanan Atau masa satu ke kiri, masa dua ke kiri Masa atau masa dua ke kanan Masa yang satunya lagi ke kiri Atau dua-duanya ke kanan dan seterusnya Nah, artinya ada berbagai jenis Cara dia itu bisa Melakukan getaran Nah, ini penting Pada contoh misalkan pada sistem mobil Kan banyak sekali dia komponen yang bergetar ya Nah, itu mobil itu bisa dianggap sebagai Sistem mobil itu dia bisa dianggap sebagai Coupled oscillator dengan banyak komponen yang berosilasi Nah, kalau dia oscilasinya sedikit hingga Sama frekuensinya dan lain-lain Dia akan Apa yang terjadi adalah Bautnya jadi longgar Bautnya jadi copot Atau ada komponen-komponen yang dia kemudian Harusnya itu dia getarannya Searah tetapi dia ternyata Berbenturan Dia menyebabkan retak dan lain-lain Nah, maka penting sekali untuk memahami ini Kalau kalian akan masuk ke dalam Apa namanya Engineering Di Pada saat teman-teman S2 Ya, oke Nah, karakteristiknya apa saja Karakteristiknya Sebagai contoh Misalkan saya punya dua simpel pendulum Kemudian dihubungkan dengan Benang gitu ya Nah, eksperimen sederhana ini Bisa dilakukan Dan Kita bisa Coba dengan Dua pendulum yang memiliki panjang yang sama ya L dan L Kemudian Kalau misalkan Kita tarik tuh pendulumnya ya Kita tarik pendulumnya Apakah ke kanan dua-duanya Atau ke kiri dua-duanya Atau satu yang ke kanan Yang satu ke kiri Nah, dia akan ada Apa namanya Tegangan pada supporting string ya Akan dia muncul tegangan Tegangan itu nanti kemudian Menyebabkan Apa Menyebabkan ada transfer energi Dari satu pendulum ke pendulum lain Nah Two simple pendulum Of length L Coupled together by supporting string Dua buah pendulum Pendulum sederhana Dengan panjang benang L Digandingkan Bersama dengan Benang penghubung Nah, perpindahan dari kedua pendulum Tersebut Masanya Di Anggap In the direction Perpendicular to the plane of the page Perpendicular to the plane of the page Ya Berarti ini apa Dia bergerak ke kanan kiri gitu ya Nah Ketika pendulum yang kiri bergerak Dia akan mempengaruhi pendulum yang kanan ya Jadi pendulum yang kiri ini Energinya sedemikian hingga Tertransfer oleh supporting string Atau Benang penghubung Sehingga Apa Energinya Tersalurkan Atau kita boleh bilang Ini tidak ter Isolasi Ya Tidak terisolasi Nah Nah misal Contoh pertama Kedua Pendulum Kita Berikan Apa Kita berikan Sudut Dengan Besar sudut yang sama Pada arah yang sama Ini kondisi Pertama Kira-kira Apa yang akan terjadi nih Apakah gerakan pendulumnya Akan memiliki frekuensi yang sama Ini sudutnya sama Terus Masanya sama Panjangnya sama Frekuensinya bagaimana Sama Ya Jadi Ini kondisi pertama ya Frekuensi Frekuensi Dan amplitude Kurang lebih sama Ini adalah kondisi pertama Nah Coba Kalau misalkan Yang satu Ke Kiri Yang satu Ke Kanan Kemudian Sudutnya sama besar Apa yang Terjadi dengan frekuensi dan amplitude Kira-kira sama atau berbeza Apa coba Hah Sama ya Ternyata frekuensi Dan amplitude Kurang lebih sama Hanya saja Ya Hanya berlawanan arah Hanya Berlawanan arah Gitu ya Oke Nah sekarang Kondisi yang ketiga Yakni adalah Yang 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 Warna Oke Nah kondisi ketiga adalah Hanya Salah satu saja yang diberikan Amplitudo Ya Kondisi ketiga itu Kondisi ketiga Hanya Hanya Ya Masa kiri Ya Yang Disimpangkan Bagaimana kira-kira Gerakan dari sistem Ya Maka Pendulum yang kiri Akan Ya berosilasi Tetapi osilasinya dia akan Berkurang Setiap waktu Sampai dia Kehilangan amplitudonya Kemudian Masa yang di kanan Dia akan mulai Berosilasi Semakin besar Semakin besar Sampai dengan Amplitudo yang Pertama kali Diberikan kepada Masa satu Jadi Kondisi ketiga ini Apa yang Terjadi adalah Masa kiri Berosilasi Gitu ya Dan Mengalami Pengurangan Amplitudo Sampai Berhenti Sedangkan Masa dua Masa kanan Mulai Berosilasi Dari Amplitudo kecil Amplitudo kecil Hingga Amplitudo Yang sama dengan Masa satu Di awal Kalau begitu Apa yang Bisa kamu Simpulkan sementara Yang kedua Yang kedua juga Kurang lebih sama Nah Hanya berlawanan Yang ketiga ini Apa yang bisa Kamu Ya Coba Yang ketiga Apa Coba Ayo Yang agak keras Sedikit Coba Kira-kira Apa Kira-kira Bagaimana Kira-kira Bagaimana Ayo Sedikit Nah Kalau yang satu Mengalami Amplitudo Yang berkurang Sedangkan Yang lain Semakin Semakin Lama Semakin Besar Apa Cing Yang Bisa kamu Apa Namanya Simpulkan Bahwa Ada Bahwa Ada Apa Bahwa Ada Bahwa Ada 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 Energi Yang Ada Energi Yang Apa Yang Ber Pindah Dari Masa Satu Ke Masa Yang Lain Nah Oke Mari kita Lanjutkan Itu tadi Karakterisasinya Yang Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Normal Mode Of Oscillation Mode Normal Mode Mode Normal Mode Dari Osilasi Mode Oke Nah gambarnya terlalu kecil ya Sekarang Ada kita lihat Ini ada masa A Ini ada masa B Kemudian A itu kita Berikan simpangan Sebesar X A Dan B sebesar X B Ini kondisi normal mode itu Dia ketika Simpangan A sama dengan simpangan B Maka kita bisa tuliskan bahwa simpangan A itu Besarnya adalah A Cos omega 1 T Dan X B Adalah A Cos omega 1 T Ini memiliki frekuensi yang sama ya Oke Dalam kondisi ini maka omeganya Apa Cing Omega nya adalah Akar G per L Sama seperti simpel pendulu Nah kemarin itu banyak banget yang di UTS Itu bedakan antara frekuensi dengan angular frekuensi Frekuensi angular omega Nah kemarin itu kan yang ditanya sebetulnya frekuensi Tapi banyak yang menggunakan rumus angular frekuensi Terus lupa pakai akar Akarnya gak dipakai Ya Sehingga apa nilainya jadi pada salah Kan Kalau di omega itu hubungannya dengan frekuensi adalah 2P kali F Kan Maka frekuensi itu adalah Omega per 2P Gitu kan Atau Seper 2P Omega nya itu adalah akar Misalkan G per L gitu ya Atau K per M Gitu kan Dan seterusnya Dan seterusnya Oke nah Selanjutnya Dan Si frekuensinya Ini kan Sama ya persis Maka nanti gerakannya juga sama Kalau di Kalau digambarkan dalam bentuk Apa namanya Kalau digambarkan dalam bentuk grafik Ya Maka dia akan membentuk grafik yang Tampilannya seperti Pada gambar berikut ini Nah oscilasinya Karena dia memiliki frekuensi yang sama Karena dia memiliki frekuensi yang sama Maka apa yang terjadi adalah Dia memiliki Grafik Oscilasi Dengan Bentuk yang sama ya Seperti ini Oke Nah kalau yang satu lagi Kalau yang satu lagi Nah ini adalah normal mode pertama Nah kalau normal mode keduanya bagaimana Ya gitu pak Bapak sama Bapak gak tau Ya Normal mode yang keduanya adalah Ketika dia diberikan Simpangan Yang arahnya Berlawanan Terus setelah itu Apa lagi Setelah itu Dia memiliki Simpangan yang besarnya sama ya Hanya dia berlawanan Arah Oke ini adalah Ini adalah Normal mode yang kedua Atau mode normal yang kedua Yaitu pada saat apa Pada saat Kedua buah Masa Memiliki simpangan yang Berlawanan Ya X A Sama dengan Min X B Ini X B itu positif ke kanan ya Maka ke kiri itu adalah Negatif Gatuh Nah kalau begini Sebetulnya apa Nah Nah untuk yang X A Mana X A Ini X A Ini M M A Sama dengan M G X A per L Min 2 K X A Sebentar ya Sampai jumpa ya Bentar ya Bentar ya Bentar ya Sampai jumpa ya Oke Nah normal mode yang Kedua Oke Oke Nah Jadi Wait ya Wait 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 Nah Untuk Ini adalah Persamaan Newton ya M kali A Turunan X Perpindahan Terhadap Waktu 2 kali gitu ya Nah Sama dengan Min M G X A per L Itu adalah Dari Simpangan pendulum Simpangan pendulum Dan yang bagian ini Adalah Pegasnya ya Disini ada Disini ada Ada Pegasnya Sebentar Kenapa muncul Pegas Sedangkan di mode 1 Tidak muncul yang Pegasnya Kenapa di mode 1 Tidak muncul Pegasnya adalah Karena Pegasnya Tidak mengalami Peregangan Ya kan Karena dia bergerak Bersamaan Ya Maka dia munculnya Hanya omega 1 nya Hanya G per L Saja Akar G per L Saja Tetapi Di omega Di Mode kedua Ya Mode normal Kedua Itu adalah Lebih besar Daripada Bukan lebih besar Ada komponen Gaya pemulih Ya Pegas Nah ini ada Arusnya kan Min K X saja Tetapi Karena Ada Dua kali pergangan Kanan dan kiri Maka dia akan Muncul angka 2 Disana ya Oke Kemudian Kita pindah Ruaskan Dan lain-lain Nah Ini kan ada XA sama XA Jadi kita bisa tuliskan Dalam bentuk Gini M Ya M D Dua XA Per D T kuadrat Ini salah term ini Kayanya Plus Ya Ya M G Per L Plus Dua K Dua Kali XA Sama dengan Nol Ya Kemudian kita bagi Dengan M Keseluruh Luasnya Maka jadi Dua D Dua X D T kuadrat Plus Ya G Per L Plus Dua K Per M Gitu ya Dua K Per M Sama dengan Nol Nah ini Saya bisa tuliskan Dalam bentuk XA nya Jangan lupa Jangan hilang Saya bisa tuliskan Dalam bentuk Yang lebih sederhana D Dua X DT kuadrat Tambah Omega Dua kuadrat X A Sama dengan Nol Nah kalau Bentuknya seperti ini Maka kita bisa Tuliskan bahwa Omega Duanya adalah Omega Dua kuadratnya adalah G Per L Plus Dua K Per M Gitu ya Sejenak Mohon izin Oke Nah nilai Omega Dua itu Kelihatan dari Omega Satu berbeda ya Omega Dua akan Lebih besar Daripada Omega Satu Karena komponen Pada Omega Dua Lebih banyak ya Yang harus dihitung Maka Omega Dua lebih besar Daripada Omega Satu Nah dari Persamaan Ini Kita bisa Dapatkan Solusinya 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 Adalah Berarti X A Itu adalah B Cos Omega 2 T Sedangkan X X X Yang terjadi guy X B 세�ercongan Ara Kalau berlawanan Ara Berarti Min B Cos Omega 2 T Bentuk Grafiknya Seperti Apa Mirip Dengan Yang atas Hanya Saja Mirip Dengan Yang ini Hanya Saja Apa Kebalikannya Hanya Saja Kebalikannya Wait 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 Hanya saja Kebalikannya Nah berarti kita sudah Dapat dua mode ada lagi gak kira-kira Kondisi yang Berbeza Yang mungkin Apa coba Kondisi yang lain yang mungkin Tidak ada Sudah semua Sudah semua Oke Oke Nah kita perhatikan bahwa Apa Si XA itu mulai dari Positif ya Positif Cosines gitu ya Sedangkan yang B Dia cosines juga tetapi mulai dari Negatif Amplitudenya Nah jadi apa Dia mengalami Perbedaan fase Sebesar Sebesar Beda fasenya adalah 180 derajat Nah Nah Tapi catatannya adalah Keduanya memiliki Frekuensi yang sama Kedua masa Berosilasi dengan frekuensi yang Sama Yang kedua Amplitudenya konstan Amplitudenya Amplitudenya Konsan Kedua-duanya Yang ketiga apa Itu adalah beda fase yang tetap Beda fase yang tetap ya Itu 0 atau Pi Pi itu adalah 180 derajat ya Nah Kalau sudah Sistemnya bergerak pada normal mode Maka dia akan bergerak Dalam normal mode terus Atau mode normal ya Mode normal Nah Ini adalah Pendulum yang terhubung Dengan Pegas Itu hanya dua loh ya Nah Kondisi lain Adalah Superposisi pada Pendulum Superposisi dari Mode normal Ya Jadi pada Kondisi yang lain Itu kan tadi Catatannya adalah XA sama dengan XB ya Atau XA sama dengan Min XB ya XA sama dengan XB Atau XB sama dengan Minus XB gitu ya Nah Bagaimana kalau Kalau ya Dia itu XA nya tidak sama dengan XB Mari kita Mari kita Bahas ya Nah ini Apa yang terjadi Kalau misal S XA nya Tidak sama dengan Plus minus XB Ya Jadi XA nya Lebih besar Daripada XB Atau Sebaliknya Maka Disini kita Tidak bisa Melakukan Perhitungan langsung Seperti Oh ternyata Misalkan Restoring force nya Itu dua kali K Ya itu Tidak bisa Dua kali KX Misalkan Dan lain-lain Maka kita harus Memperhitungkan Kondisi ya Apakah dia Searah Atau berlawanan arah Atau bagaimana Itu tergantung Dari kondisi Pendulum Awalnya Oke Misal XA nya Lebih besar Daripada XB XA Lebih besar Daripada XB Dan mereka Bergerak Searah Maka Kita bisa Lihat bahwa Untuk Pada Masa A Gaya pemulihnya Itu adalah Dari Ini pegas Bukan Ini pendulum Gaya pemuli Pendulum MG XA Per L Dan yang kedua Adalah Dari K XA Min XB XA Min XB Kenapa XA Min XB Karena XA nya Lebih besar Daripada XB Sehingga Dia itu Peregangannya Selisih dari Perpindahan A Dengan Perpindahan B Gitu ya Nah Boleh Nah Kalau di Masa B Kalau di Masa B Maka dia akan Kurang lebih Seperti ini Terbalik Ya Nah berarti kan Sekarang sudah Kita lihat Oh ternyata Berbeda nih Antara A Dan B Kemudian Resultannya Adalah Untuk yang A Itu adalah Seperti ini Nah Kalau Bentuknya Seperti ini Kita Tidak Bisa Langsung Menerapkan Solusi Umum Maka Apa yang Kita Lakukan Adalah Ini Kedua Persamaan Ini Harus Diselesaikan Secara Bersama Sama Apa Yang Kita Lakukan Menjumlahkan Menjumlahkan Kedua-duanya Menjumlahkan Kedua-duanya Ini dijumlahkan Atas dan bawah Atas dan bawah Dijumlahkan Kalau atas dan bawah Dijumlahkan Ini dijumlahkan Ini dijumlahkan Ini dijumlahkan Gitu ya Ini Tambah ini Jadinya ini ya Oke Ini Tambah ini Jadinya ini Oke Nah Plus KM Plus KM Per XA Min XB Ditambah Min KM Per XA Min XB Jadinya apa Nol Gitu ya Jadinya nol Maka kita dapatkan Persamaan yang kita bisa selesaikan Nah Kalau hanya menggunakan 4.9 Ini agak Agak susah Nah Tetapi bisa caranya adalah Mengurangi 4.6 Dengan 4.7 4.6 Dikurangi 4.7 Adalah Bentuknya Seperti ini Sehingga nanti muncul XA Min XB Jadi Instead of Instead of Menjumlahkan Kalau menjumlahkan Jadinya seperti ini Tapi kalau dikurangkan Jadinya seperti ini Itu adalah D2 XA Min XB Per DT Kuadrat Plus G Per L Tambah 2K Per M XA Min XB Sama dengan Nol Ya Nah Kalau sudah Seperti itu Maka Apa Kita bisa Mencari Apa Namanya Omega 2 Min Omega Omega 2 Kita dapat Nah Kita kemudian Rubah Kan ini Kembali lagi Ini Omega 2 Muncul Ini adalah Omega Kuadrat Adalah G Per L Plus 2K Per M Gitu Ya Tapi Ini kan Untuk apa Untuk XA Min XB Kan Tapi kan Kita pengen Tahunya XA Berapa XB Berapa Gitu ya Nah Maka Kita Menggunakan Kita Menggunakan Variable Baru Membentuk Variable Baru Dimana Kita Menggunakan Q Q Itu adalah XA Plus XB Untuk Q1 Untuk Q2 Adalah XA Min XB Nah Nanti Dari sini Kita Bisa Mendapatkan Apa Namanya Persamaan Yang Unik Untuk Masing-masing Jadi Kita Bisa Tuliskan Q2 DT Kwadrat Plus Omega 1 Kwadrat Q 1 Sama Dengan 0 Ini adalah Untuk Dari Persamaan Yang pertama Yang Mana Yang Ini Yang Mana Tadi Itu Yang Ini Ya Ya kan Nah Ini yang Ini Ini kan Omega Satunya Omega Satunya Apa Akar G Per L Gitu Ya Atau Ya Nah terus Untuk Yang Kondisi Kedua Ini Kondisi Kedua D2 Q2 Per DT Kwadrat Plus Omega 2 Kwadrat Q2 Sama Dengan 0 Nah Nah Nanti Nanti Dapat Solusi Umumnya Q1 Dengan Q2 Q1 Itu Didapatkan C1 Cos Omega 1T Plus P1 Sedangkan Q2 Nanti Dapat Solusinya C2 Cos Omega T Plus P2 Nah Dari Solusi Kedua Ini Gitu Ya Itu Kita Bisa Dapatkan Nilai XA Nilai XA Itu Dengan Cara XA Itu Bisa Didapatkan Dengan Cara Q1 Ditambah Q2 Dibagi 2 Jadi XA Adalah Setengah Q1 Tambah Q2 Nah Ini Jadinya Apa Solusinya Setengah Setengah C1 Cos Omega 1T Plus P1 Tambah C2 Cos Omega 2T Plus P2 Sedangkan XB XB Tinggal Q1 Kurang Q2 Bagi 2 Setengah Ya C1 Cos Omega 1T Plus P1 Dikurang C2 Cos Omega 2 T Plus P2 Nah Ternyata Sekarang Kita bisa Menyelesaikan XA Berapa XB Berapa Solusinya Bisa Macem-macem Nanti Muncul Konstan C1 C2 P1 P2 Itu Didapatkan Dengan Mencari Dengan Mengetahui Kondisi Awal T Sama Dengan 0 Berapa Nilai Q1 Sama Q2 Dan lain-lain Nah Dari Persamaan Ini Kita Bisa Menuliskan Energi Ya Energi Dari Sistem Energi Dari Sistem Energi Dari Sistem Terdiri Dari Dua Jenis Energi Apa Saja Energi Potensial Dengan Energi Kinetic Gitu Ya Jadi Energinya Adalah Setengah M Yaitu Untuk Yang Bagian A X A DT Ini Setengah Mv Kwadrat Tambah Setengah Mv Kwadrat Untuk Yang Masa B Gitu Ya Tambahkan Setengah Mg 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 Over L X A Kwadrat Plus X B Kwadrat Ya Tambah Setengah K X A Min X B Kwadrat I I Dah Ini adalah Energi Sistemnya Nah Kalau Misalkan Dituliskan Menggunakan Q Maka Energinya Menjadi Seperempat M DQ Satu Per DT Kwadrat Tambah Seperempat Mg Per L Per Q Satu Kwadrat Tambah Seperempat M DQ Dua Per DT Kwadrat Plus Seperempat Mg Per L Tambah 2K Q Dua Kwadrat Dah Dengan Catatan Kan Tadi Sudah Ya Omega Satu Itu Adalah Akar G Per L Dan Omega 2 Adalah Akar Panjang G Per L Plus 2K Per M Oke Itu adalah Kondisi Pada Saat Dia Pendulum Yang Dihubungkan Dengan Pegas Oke Kita masih punya Waktu Kita masih punya Waktu Nah dari sini Ada pertanyaan Dihubungkan 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 Peki Oke Terima kasih. All right, so no question? Kalau tidak kita lanjutkan dengan kondisi yang lain. Nah ini adalah yang kondisi yang lain. Oke. Ini yang satu contoh berarti kayaknya kita ambil dua kondisi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada? Tidak ada ya. Saya anggap teman-teman paham. Nah selanjutnya adalah kalau kondisinya adalah kalau kondisinya adalah itu di kondisi yang lain. Kondisi yang lainnya adalah kondisi yang lainnya adalah kondisi yang lainnya adalah oscillating masses coupled by spring. Jadi kalau misalkan kita punya dua masa dihubungkan dengan pegas dan ini masa terhubungkan dengan pegas satu dan yang kedua adalah masa terhubungkan dengan pegas di kondisi kedua. Jadi di sistem yang lainnya di Energ. Jadi di sistem yang lainnya dikondisi yang lainnya dikompak. Ada beberapa Mode normal, yang pertama adalah Kedua Masa bergerak dengan Arah yang sama, yang kedua Berlawanan arah Tapi kalau ini Ini agak berbeda sedikit Kalau dia Arahnya sama bagaimana frekuensinya Kalau arahnya berbeda bagaimana frekuensinya Nah itu yang kemudian menjadi Pertanyaan Nah kalau ini apakah perhitungannya Lebih simpel Bisa jadi Kayaknya saya Lebih baik memunculkan catatannya Ya daripada saya nulis dari nol ya Sebaiknya seperti itu Oke Misal ya Misal Kedua masa tadi Diayunkan dengan Atau diantikan simpangan dengan Simpangan XA dan XB XA dan XB Nah XA dan XB ini Nilainya sembarang Nilainya sembarang Nah kita anggap Misalkan XB itu lebih besar daripada XA XB itu lebih besar daripada XA Maka Maka untuk X Untuk Pegas yang giri Gitu ya Dia akan Mengalami Perpindahan sebesar XA Saja gitu ya Sedangkan Pegas yang tengah Itu berarti XB min XA Dan pegas yang kanan Ada tiga pegas Berarti yang kanan adalah XB Gitu ya Perpindahannya Atau Puan peregangan Ada Pelawan dari peregang apa Meregang Merapatan Atau kompresinya adalah Sebesar XB Saya ulangi Kan Kalau misalkan Ini adalah gambar Mula-mula Gitu ya Terus Saya regangkan Ini sebesar XA Gitu ya Terus Yang ini Sebesar XB Gitu ya Nah Pegas yang satu Itu kan Dia mengalami Peregangan XA Ya kan Pegas yang kanan Mengalami Kompresi Sebesar XB Sedangkan Pegas yang di tengah Itu adalah XB min XA Gitu ya Nah Total Persamaan Untuk Kondisi Pada masa yang Pertama Gitu ya MXA Gitu ya DT Ini berarti untuk Masa yang kiri Gitu ya Itu adalah Min KXA Plus KXB Min XA Sama dengan KXB Min 2 KXA Ya Sedangkan Untuk Masa B Itu adalah M2XB Per detik Kuadrat Sama dengan Min KXB Min XA Min KXB Ini adalah Persamaan ya Persamaan Newton Untuk Masa 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 Kiri Gitu ya Dan Yang ini adalah Persamaan Newton Untuk Masa yang Kanan Jadi yang Kiri itu adalah Ada Peregangan Oleh XA Dan Ada Gaya Pemulih Dari Pegas Yang Tengah Sedangkan Yang Pada Masa Yang kanan Itu ada Gaya Puli Oleh Pegas Yang Tengah Dan Gaya Puli Oleh Pegas Yang Sebelah Kanannya Oke Kita Mencari Solusi Mode Normal Dari Persamaan Ini Maka Kita Akan Mendapatkan Bentuk Solusi XA A Cos Omega T Dan XB Adalah B Cos Omega T Nah Kalau Misalkan Masukkan Kedalam Sini XA Min XB XA Dan XB Kesini Apa yang Kita Dapat Adalah Ini Ini Dimasukkan Kepersamaan Yang 418 Maka Kita Akan Dapatkan Min A M Omega Quadrat Cos Omega T Sama Dengan KB Cos Omega T Min 2 K A Cos T Nah Ini Kalau Misalkan Kita Ubah Sedemikian Hingga Kita Cari Perbandingan A Per B Nya Adalah Itu Mendapatkan K Per 2K Min Omega Em Omega Quadrat Tapi Kalau Misalkan Dimasukkan Kedalam Persamaan Yang 4.19 Maka Kita Akan Dapatkan Ini Dan Kalau Misalkan Kita Atur Sedemikian Hingga Maka Kita Dapatkan Perbandingannya Menjadi Berbeza Kebalikannya Nah Selama Nilai A Dan B Itu Tidak 0 Maka Kita Bisa Tuliskan A Per B Itu Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Kalikan Silang Apa Yang Kita Dapatkan Bahwa Bentuk Bentuknya Seperti Ini Kita Dapatkan Omega Quadrat Nilainya Adalah Omega Quadrat Ada Dua K Per M Atau Ada Dua Ada Dua Nilai K Yaitu Adalah Omega Tiga Yang Pertama Adalah K Per M Atau Atau Omega Quadrat Nya Adalah 3 K Per M Nah Kalau Misalkan Masukkan Omega Quadrat Nya Sampai Dengan K Per M Ke 4 Titik 20 Ya Kesini Maka Apa Yang Kita Dapat Adalah Ya Maka Apa Yang Kita Dapat Adalah A Sama Dengan B Ya Tetapi Ya Akan Tetapi Kalau Kita Masukkan 3 K Per M Maka Kita Akan Mendapatkan Ini Masukkan Ke Persamaan 4 Titik 20 Maka Ini A Sama Dengan B Tapi Kalau Ini Dimasukkan Ke 4 Titik 20 Ya Ini A Sama Dengan Min B Ya A Sama Dengan Min B Nah Boleh Saya Tuliskan Juga X A Jadinya Adalah A Cos Omega 2 T Ini X B Kondisi Kedua Min A Cos Omega 2 T Nah Kalau Kita Gabungkan X A Dan X B Superposisi 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 Mode Normal Mode Normal Keduanya Maka X A Menjadi C 1 Cos Omega 1 T Plus C 2 Cos Omega 2 T X B Nya C 1 Cos Omega 1 T Dan C 2 Cos Omega 2 T Ya Seperti Itu Nah Ini Ada Cara Lain Untuk Menyelesaikan Persoalan Itu Dia Menggunakan Matriks Ya Menggunakan Matriks Nah Kalau Menggunakan Matriks Itu Dia Persamaannya Adalah Seperti Ini Nah Kalau Menggunakan Matriks Maka Kalau Menggunakan Matriks 4.26 Bentar Ya 4.26 Oh Sorry Ini Kalau Ini Sebetulnya Pembahasannya Nyambung Sama Contoh Soal Tapi Saya Tidak Berikan Kamu Bisa Coba Buka Sendiri Contoh Soalnya Nah Untuk Misalkan Pada Persamaan Akhirnya Didapatkan Misalkan Gini 2K Per MA Min K Per MB Sama Dengan Omega Kuadrat A Ya Kemudian Untuk Yang Persamaan Keduanya Min K Per MA Plus K Per MB Sama Dengan Omega Kuadrat B Nah Ini Kita Bisa Gunakan Matrix Ini 2 Kali 2 Matrix 2K Per M Bisa Tulis Disini Min K Per M Bisa Tulis Disini Yang Persamaan Kedua Juga Sama Kemudian AB Dituliskan Seperti Ini Sama Dengan Omega Kuadrat Dikalikan Matrix 2 Kali 1 AB Nah Kemudian Secara Itu Cari Nilai Eigen Value Equation Nah Di Matrix Kan Sudah Di Fisika Matematika Satu Kan Teman Tau Ya Cara Mencari Eigen Value Eigen Value Itu Adalah Apa Sebetulnya Apa Si Silahnya Determinan Apa Diskriminan Apa Itu Ya Nah Ini Cari Eigen Value Dengan Cara Apa Tulis Ulang Ini Pindah Jadi Dikurangkan Dan Seterusnya Nanti Kita Dapat Ketika Bentuknya Seperti Ini Omega Itu Antara K Per M Atau 2 K Per M Gitu Nanti Nanti Dapat Solusinya Transverse Oscillation Tidak Usah Oke Jadi Itu Saja Untuk Pertemuan Kali Ini Ada Yang Ditanyakan Pertemuan Selainnya Kita Bahas Tentang Force Oscillation Kemudian Transverse Oscillation Setelah Itu Selesai Transverse Oscillation Itu Sebetulnya Menarik Karena Gerak Gelombang Transversal Tapi Sampai Sini Dulu Saja Dari Semua Pembahasan Ini Jangan Semua Juga Di Rumus Rumus Teman Hapalin Semua Harus Setiap Stepnya Dihapalkan Hanya Pahami Kondisinya Kemudian Pahami Bagian Persamaan Yang Teman Teman Akan Gunakan Itu Aja Karena Kalau Dipahami Semuanya Diproses Satu Per Satu Maka It takes Time Dan Ini Membutuhkan Waktu Baik Itu Saja Tidak Ada Lagi Pertanyaan Kalau Kita Tidak Ada Rekaman Saya Akhiri